Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ororvi Official Pada kesempatan ini saya akan membahas seputaran Microsoft PowerPoint Yaitu cara mengatur jarak spasi atau jarak antar huruf di PowerPoint Contohnya seperti ini, ini jarak spasinya bisa diatur ya Nah itu dibikin lebar, atau dibikin sempit, atau mungkin dibikin normal Nah, disini cara mengaturnya Langkah pertama di blok dulu yang ingin diatur jarak spasi antar hurufnya Misalnya ini saya blok Selanjutnya, oke pastikan yang atas ini dipilih yang home Kemudian perhatikan lagi disini ada font ya Nah kemudian pilih yang ini Karakter spasing, oke bisa di klik Nah disini ada pilihan-pilihan dari very take Itu yang paling sempit ya Kemudian take, kemudian normal, kemudian loose, kemudian very loose Nah disini bisa diatur sesuai keinginan teman-teman Misalnya bisa dipilih yang take Atau misalnya bisa dipilih yang loose Atau mungkin dipilih yang normal Seperti ini, oke Jadi bisa diatur sesuai keinginan teman-teman ya Oke, mungkin sekian dulu yang saya jelaskan kali ini Yaitu cara mengatur spasi atau jarak antar huruf di powerpoint Terima kasih Wassalamualaikum